Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Namanya mulai dikenal publik sepak bola dunia sejak lebih dari 10 tahun, lalu membeli Manchester City. Sosok Sehmansur memang terkenal sebagai politikus sekaligus pengusaha minyak asal Uni Emirat Arab. Perlahan pasca dibelinya, Manchester City menjelma menjadi klub yang begitu disegani di Inggris. Berbagai rentetan prestasi pun berhasil diraih. Rupanya tak hanya satu klub bola saja yang ia miliki, ada beberapa klub bola lain yang telah dimilikinya. Nah, penasaran berapa sih total kekayaan hingga koleksi barang mewah yang dimiliki bos minyak satu ini? Nanti Minutes telah merangkumnya untuk kalian. So, let's check this out. Bernama lengkap Mansur bin Zayed bin Sultan bin Zayed bin Halifah al-Nahyan. Lahir pada 20 November 1970 di kota Seidom Abu Dhabi. Tumbuh di Uni Emirat Arab, Mansur muda cukup menikmati masa kecilnya yang begitu bahagia. Bersama saudara-saudaranya. Mereka sering menghabiskan waktu dengan pergi menunggang kuda dan unta bersama-sama. Sementara orang tuanya kerap kali memberikan sebuah pelajaran kepada anak-anaknya tentang nilai-nilai kepemimpinan dan kemurahan hati. Hal itu harus sejak dini, mereka tanamkan pada anak-anaknya sebab ia sadar, ia berasal dari orang yang kaya raya dan tak ingin membuat anaknya menjadi manja. Berasal dari golongan terpandang, Seh Mansur tentu saja mendapatkan yang terbaik untuk pendidikannya. Tercatat dia pernah bersekolah di Santa Barbara College dan mendapatkan gelar sarjana di Universitas Uni Emirat Arab. Empat tahun setelah ia menyandang gelar sarjana, di usianya kala itu masih cukup muda, Seh Mansur kemudian ditunjuk sebagai kepala kantor kepresidenan. Kipranya sebagai seorang politisi di negaranya cukup mentreng. Namanya pun Ken Populer, tak kalah dirinya secara resmi membeli Manchester City pada 23 September 2008. Seh Mansur membeli 90 persen saham The Citizen dengan mahar 1,6 triliun, kemudian membeli 10 persen sisanya pada tahun berikutnya. Nah, sejak saat itu City yang dulunya berada di papan tengah kelasemen Liga Inggris, kemudian menjelma menjadi klub superior terkenal, sering mendatangkan para pemain bintang yang tentunya harganya tidak murah. Awal kedatangannya di Manchester City, pria asal Uni Emirat Arab itu langsung mengguncang dunia ketika berhasil mendatangkan Robinho dari Real Madrid. Di musim 2011-2012 juga dengan mendatangkan pelatih sekelas Roberto Mancini. Hal itu begitu berdampak kepada klub dan City langsung menjabit gelar Liga Primer Inggris. Berbagai gelar pun berhasil diraih saat ia memegang penuh kendali City. Dalam kurun 10 tahun saja yang ditanganinya mampu mengoleksi 4 gelar Liga Inggris dan 2 piala FA. Hal ini kian membuktikan jika dirinya membeli Manchester City, bukan hanya sekedar mencari untung, akan tetapi keinginannya sejak masih anak yang begitu mencintai sepak bola, yang kemudian mendorongnya untuk membeli sebuah klub. Selain menjadi politikus, ia pun berkecimpung dalam dunia bisnis. Tercatat, ia telah mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Abu Dhabi United Group, yang di mana ia gunakan untuk membeli sekaligus mengelola Manchester City. Seh Manser pun harus merogok kocek yang cukup dalam, yaitu 1,3 triliun, untuk membeli klub itu. Kecintaannya kepada dunia sepak bola rupanya mendorong pria satu ini untuk membeli beberapa klub, di antaranya New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Sichuan Sichuan Junior, Mumbai City, Longsell SK, dan Estek. Nah, dikabarkan ia memiliki sebuah pendapatan dari usaha minyak, yang di mana mayoritas 95 persen sumur minyak di negaranya dikuasai oleh keluarga pria berusia 51 tahun ini. Banyaknya sumber minyak di Abu Dhabi membuat ia mampu mencetak kurang lebih 500 dolar per hari. Nah, melihat nilai itu wajar saja ya jika Manser dapat membeli beberapa klub di berbagai belahan dunia. Pemilik Manchester City ini juga mengembangkan bisnisnya di dunia properti. Semanser telah menghabiskan dana senilai Rp 699 miliar untuk membeli sebuah tanah seluas lebih dari 8.000 hektare di wilayah barat daya Spanyol. Tepatnya lokasi itu bernama Los Quintos de San Martín di dekat desa kecil Valencia de las Torres. Ia pun telah membentuk kemitraan senilai Rp 1 miliar Posterlink atau setara dengan Rp 16,6 triliun dengan Dewan Kota Manchester untuk membangun Rp 6.000 rumah selama 10 tahun akan datang. Kemitraan tersebut diberi nama Manchester Life yang dimana proyek ini telah berjalan sejak tahun 2015. Selain aset berupa bangunan, Semanser juga memiliki aset berupa yacht dan berbagai media mengabarkan jika kapal itu masuk ke dalam lima yacht termewah yang ada di dunia. Wajar saja yacht itu memiliki harga senilai Rp 6,2 triliun. Untuk urusan kendaraan sendiri, pebisnis satu ini juga memiliki banyak koleksi kendaraan mewah. Di antaranya, lima Bugatti Ferens terparkir rapi di rumahnya yang diperkirakan harganya mencapai Rp 34 miliar satu unit. Ia pun juga memiliki Mercedes SLR McLaren seharga Rp 48,9 miliar, Lamborghini Raventon senilai Rp 25 miliar, Ferrari Enzo yang harganya Rp 36,8 miliar. Ia pun pernah tertangkap kamera sedang mengendarai mobil Range Rover Sport berwarna putih yang nilainya diperkirakan Rp 3 miliar. Mobil lain yang dimilikinya yakni Mercedes-Benz CLK GTR seharga Rp 19 miliar, McLaren MC12 seharga Rp 4,4 miliar, dan mobil yang terakhir yang dimiliki yakni Porsche 911 GT1 yang harganya tidak main-main, yakni Rp 41 miliar. Nah, gimana guys koleksi mobil pria satu ini? Jika kita melihat semua aset yang dimiliki pria 51 tahun ini, tentu kalian penasaran dengan total kekayaan Seh Manson. Pria asal Uni Emirat Arab itu memiliki total kekayaan sebesar Rp 23 miliar pound sterling atau setara dengan Rp 429 triliun. Ternyata kekayaan itu tak semerta-merta hanya berasal dari pendapatannya sebagai pebisnis. Beberapa harta yang ia miliki rupanya berasal dari harta warisan yang ia dapatkan dari kerajaan Abu Dhabi. Ya, op itulah tadi kekayaan hingga koleksi kendaraan yang dimiliki pebisnis asal Arab dan pemilik Manchester City. Kecintaannya kepada dunia sepak bola mengantarkannya untuk membeli beberapa klub di berbagai negara. Nah, kira-kira jika kalian jadi Seh Mansur, klub bola manakah yang ingin kalian beli? Tulis jawabanmu di kolom komentar yuk! See you next time! Sub indo by broth3rmax